Hari ini gue bakal ngomongin satu hal yang penting banget yang harus dihindarin saat kalian lagi diet Dan anyway, ini adalah hari kedua dimana gue nge-challenge diri gue untuk ngebentuk atau ngegedein otot gue Barengan sama Berti juga ada disini Yang jelas gue akan kasih tau setelah gue workout dulu Open your chest Okay, hipsnya gak main ya Up, pull Pull dulu, gak kasih Langsung pull, no hips, pull Drop Up Up Tahan dulu di pullnya sedikit Go ahead Just up, pull Pull No, don't hit, pull 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 Satu lagi Pull dulu, tahan, baru And drop Okay, good Boah Jadi tadi, what ended up happening is dari yang gue liat Lo kan pull nih Harus Tapi pas lo mau turun, karena lo kurang kuat Ini turun dulu, baru kaki lo ini Ah Either lo gak pede sama catch position lo Atau apa bagi lo kurang kuat, cuma yang gue pengen adalah Okay, ini yang kamu lakukan Up, and then you come down Right? But what I want you to do Pull And then you drop down first Right? Jadi jangan sampai Up, up, terus baru turun begini Ah, ya sih Alright? So you need to pull Dan turun bareng sama Tersama hips gue juga turun Yep Suara iseng Masalahnya berat pak Itu Barengnya itu 20 kilo pak Hahaha Barengnya masih kosong pak Gimana mau jadi apa, Yuli? Kalian harus ngeliat Manusia paling kuat sekemang Agap pak Wuh Warma pak Warma Warma Iya pak Jadi gitu cuy Gue Selama challenge gue ini Untuk in otot Jadi biar tiang lagi Jadi Buat kalian yang Pengen dilatih juga Pengen bentuk otot Pengen kurusin Full olahraga Solusi Instagramnya Bapak ini Gue taruh di bawah Dan hari ini Gue masih mau lanjut Nanti gue udah gak bisa ngomong lagi Men Gue gak mau lama-lama lagi So Let's jump into the topic Hal yang gak perlu banget Kalian Lakukan saat kalian sedang Atau saat kalian Mulai diet So Cuman satu hal sih Well actually ada beberapa hal Cuman gue pengen tekanin Satu hal yang paling penting adalah Jangan pernah stress Kenapa gue harus bilang Kalian jangan banyak-banyak stress Kalian gak usah terlalu melihat Ketimbangan Karena tubuh kalian itu Gak akan Baik metabolismenya Kalau umpamanya kalian itu Terlalu berpikir Tentang timbangan-timbangan Dan terlalu banyak pikiran So Kalau umpamanya kalian udah mulai Start untuk Merubah pola makan Merubah pola hidup kalian So Gue rasa gak ada yang perlu dikhawatirin Kalau umpamanya kalian Baru mulai 1-2 minggu Terus belum ada perubahan Di timbangan kalian Ya Itu kalian sudah Melakukan prosesnya Dan Percaya deh Yang namanya Kalian sudah melakukan perubahan Gak mungkin gak akan ada perubahan So Jadi kalau umpamanya kalian itu Tetap nimbang setiap hari Karena tubuh itu Berat air So Itu yang akan berubah Setiap waktunya Yang kalian harus lihat adalah Kalian mau merubah pola makan Memerubah pola hidup Itu Jangka panjang Jadi gak bisa umpamanya kalian melakukan itu Hanya untuk perubahan dalam 1-2 minggu Makanya gue bilang Kalau umpamanya diet itu Percaya sama prosesnya Gak usah terlalu banyak dipikirin Dan daripada lu melihat Timbangan lu Mendingan lu melihat Bentuk badan lu Karena satu saat kayak Postingan gue yang ini Ya Itu berat gue 96 kg Tetapi gak kayak sekarang Gedenya Itu kurus banget Karena memang gak ada Masa ototnya itu Kurang banget Sekali lagi Stress lu itu Hanya menghancurkan Metabolisme tubuh lu Dan Itu yang bikin lu Gak akan pernah berhasil Sama dalam proses penurunan Berat badan So anyway Kalau umpamanya kalian pengen Join barengan sama mereka-mereka Yang udah turun Karena ngikutin tips-tips gue Caranya cuma dua Caranya cuma dua Yang pertama nonton semua video gue Follow Instagram gue Cek semua feed gue Dan sering-sering lihat gue update Karena banyak tips-tips diet juga disitu Tapi kalau umpamanya kalian pengen Lebih intens lagi Untuk Ngomongin tentang diet Boleh DM gue langsung di Instagram At chrisnikarol Dan Ya Gue punya program diet disitu Siapa tau Lo memang bisa turun Dan kita bisa berjodoh disitu DM gue di Instagram So Itu aja video gue dari gue hari ini Seperti biasa Jangan stress Jangan terlalu berlebihan Pemikirannya Enjoy the process And stay healthy Peace Bye Bye